Halo, dengan abang siapa? Majuan dikit bang? Boleh bang? Biar keliatan bang. Biar keliatan muka gantengnya nih bang nih. Siapa bang? Dengan Sandi. Sandi. Sandiaga. Oke. Gua speed. Ini Valeton GP200 ya? Kenapa mau beli Valeton GP200? Itu dulu pertanyaan. Pertama, gua pertama kali pake digital yang mau nyoba. Yang pasti nyamain budget dulu. Nyamain budget dulu. Nah, kita ngepas di sini. Terus ngeliat suite-nya banyak. Terus udah denger-denger juga di Youtube sih review-review kayaknya worth it lah ya. Menarik ya. Harga segitu. Oke, kita langsung cobain ini. Ini pertama kali ya kita cobain. Pertama kali ya. Ini tampar rakyat saya bang? Iya, baru dibuka ini. Baru diperdana. Oh, lu belum pernah liat juga ya? Belum. Liat di Youtube aja gue. Oke, jadi saat beli Valeton ini yang abang dapetin. Abang Sandi ya? Pertama dapetin ini bang. Ini lumayan bang, kalau mati lampu nih. Oh, iya, bener-bener. Betul, betul, betul. Artu garansi. Ini ada abang siapa bang? Ical. Bang Ical nih, nemenin bang Ical. Ini ucapan terima kasih bang. Oh iya. Jadi dia bang hargai customer, iya gak? Sama sama. Kenapa mau yang warna merah? Yang merah lebih mahal bang, beda warna doang bang. Iya, nyari yang beda aja sih. Hukum kan hitam. Gak masalah ya. Angga gak masalah ya berarti ya? Cukup kulitnya aja yang hitam. Oke, terusnya kita simpan aja bang ya. Dia ada adapter sama kabel USB-nya, temen. Pakai kabel USB sama adapter gue aja. Biar cepet bang. Oke, aman. Gini, jadi saat lo beli GP200 nanti. Bang Sandi. Ini juga Bang Sandi belum tentu beli ya. Kita cuman cek dulu. Kalau cocok beli ya bang. Kalau gak cocok ya gak beli, gak masalah bang. Yang penting tau dulu ya gak? Jadi saat lo beli ini. Yang pertama lo lakuin itu install software-nya dulu. Software-nya itu lo bisa download langsung di situs resminya nih bang. Itu langsung ke ini nih, valeton.net. Kayak gini. Nanti tampilannya kayak gini. Lo dirumah pake laptop atau komputer. Laptop lo Windows atau Windows. Jadi lo tinggal ke support ini. Download software. Nah, lo tinggal downloadnya GP200 kan. Nah, ini ada Windows, ada Mac. Jadi lo tinggal pilihan-pilihan. Ya, dan jangan lupa download juga ASIO-nya. Ini driver-nya nih. Supaya kalau lo mau jadi ini nih audio interface atau soundcard, bisa. Kadang orang udah download ininya, bang kok gak keluar bang di soundcard-nya ya. Eh, eh, sorry. Di DAW-nya ya. Kenapa gak keluar ya? Karena dia gak download ininya, ASIO-nya. ASIO-nya ya. Ya, jadi ini sesuatu yang penting tapi sering dilupain. Setelah download nanti akan keluar seperti ini. Ini aplikasi untuk si GP200-nya nih. Set. Langsung masuk. Nah, nanti dari sini dia langsung akan terhubung sama si soundcard. Apa, sorry. Si DAW itu nih. Nah, jadi dia langsung terotomatis jadi soundcard. Nah, disini. Coba bentar yang kembang. Record aja langsung ya. Supaya nanti temen-temen yang lagi nontonnya bisa dengerin soundnya nih. Kita langsung record aja. Sembali kita running jalan ya, bang ya. Oke. Nah, ini noise wajar. Karena ini single coil. Dan ini pake drive. Tapi kalau dia pake clean, gak noise. Oh, oke. Oke, terus gini. Valetone GP200 itu kurang lebih dia ada... Bukan kurang lebih sih. Yang pastinya dia ada 25 preset. Eh, sorry. 25 bank. 1 bank ada 4 preset. Jadi dia kurang lebih ada... 4 atau 25. 100 sound. Iya, iya, iya. Bawaan dia. Bawaannya. Nah, tapi dia ngasih space kosong nih. Dari 26 sampai ke... Banyak. 64. Ini kosong. 26 ke 64 ya? Iya. Ini untuk karena dia... Efek-efek digital zaman sekarang itu beda sama zaman dulu. Jadi misalnya lu dengerin gue main GP200 atau orang lain gitu. Lu suka sama soundnya. Lu bisa minta presetnya, kita bisa tinggal langsung save. Nah, makanya dia nyediain banyak itu supaya lu bisa minta-minta preset orang gitu. Kita bisa tuker-tukeran preset. Nah, dia nyediain space yang cukup banyak di sini. Untuk lu ngulik-ngulik. Oke. Sekarang lu mau nyobain soundnya. Gue kasih beberapa rekomendasi karena gue cukup sering ngotak-ngotik ini. Jadi ini ada beberapa rekomendasi sound-sound yang menurut gue keren ya. Sebenernya bawaan soundnya juga udah banyak yang mantep bang. Contoh ini. Coba gengerin bang. Ini... Ini kalau lu cari clean, ini cleannya gue suka. High Sweety. Ini juga... Ini Love of God nih. Ini kayak... Kalau lu pernah denger Agustify ini. Ini nice solo juga enak. Buat solo-solo ini enak. Coba lu sikat tau. Ada lagi yang mau ditanyain bang? Kita mute dulu. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup. Cukup udah. Paling gue tinggal ngacak-ngacak aja sih. Ngacak-ngacak aja betul. Ngacak-ngacak aja nyari-nyari. Nah terus gini sekarang. Biar abangnya juga ini nih. Gue mau bikinin satu bang buat abangnya. Kita tinggal ngambil-ngambil soundnya aja ya. Yang dari ada ada. Dan ntar gue rekomendasiin sound-sound bawaannya. Sebenernya bawaannya udah enak-enak. Boleh. Kita tinggal kalau ada yang kurang dikit kita tinggal otak-atik. Otak-atik aja. Sound pertama lu mau apa? Gue kasih 4. Gue bantuin tweaking 4 sound lah. Buat abang lah gitu. Oh boleh. Sound pertama apa? Distorsi yang pasti ya. Distorsi. Clean dulu apa distorsi nih? Soalnya kita kan mau bikin ini nih. Oh dari clean boleh? Iya dong. Bank 1B. Iya 1B. Iya kan. Iya clean dulu ya. Lo suka clean-nya kayak gimana? Gue suka clean ada reverb. Room ya kayaknya room ya. Terus kasih corusnya sedikit aja. Corusnya sedikit. Tadi kayaknya udah enak sih. Yang ini coba. 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 Nah kayak gini. Kalau lo mau tambahin corus itu gampang nih. Makanya. Tapi lebih enak sebenernya nge-tweaking pedal ini di komputer. Daripada... Betul. Kelebihannya misalnya nih. Kayak lo tadi pengen ada corusnya lo tinggal nyalain. Lo pencet nih. Corusnya nih misalnya nih. Dia ada keterangannya disini. Based on apanya. Oh iya iya. Coba gendreng. Sekarang kita masukin. Ini sih yang. Yang gue suka ini. Walaupun buat bass tapi. Gue citar enak ya. Masih nih. Aman? Aman. Cleannya gini cukup? Cukup. Cukup. Nah kalau udah cukup gini aja bang. Ini kayak. Menurut gue cukup. Enak sih si. Si valetton ini nih. Gampangnya kayak gini doang. Makanya kalau pakai komputer enak. Tinggal kita kopas doang. Kopi. Turunin ke bawah yang kosong. Pas ter doang udah. Albingnya kosong. Iya. Gokil. Aman ini. Aman. Kita share. Kita langsung rename aja buat abang ini. Mau kasih nama apa? Clean atau? Clean aja. Clean aja ya. Jadi satu preset. Nomor 2. Nomor 2. Apa? Overdrive dulu ya. Yang jangan yang galak-galak ya. Lo suka overdrive yang. Lebih transparan. Lebih bright. Atau yang agak. Mendem-mendem gitu nih. Biasa kan ada suka yang. Momentone. Momentone. Ya gue transparan dulu ya. Transparan yang lebih. Nah. Gue ada rekomendasi itu. Ini gue agak suka nih. Basisnya ya JCM 900 soalnya sih. Classic 900. Coba. Kalau ini. Ini lebih bright kayaknya sih. Iya. Ini asyik tapi. Ini asyik ya. Ada yang mau ditambahin enggak? Aman? Udah aman semua? Udah aman. Aman ya. Bukan kalau ada yang mau di otak atik. Ini bisa tinggal di rumah. Kita tinggal di otak atik ya. Rine. Anjay. Jadi cleannya udah dapet. Coba kita preview lagi dari clean ke. Apa udah dapet. Sekarang drive ya. Boleh. Yang sangar ya. Sangarnya lo mau kayak gimana nih? Pertanyaannya nih. Apa ya? Gue seneng main rock aja sih ya. Rock? Rock ya? Bukan metal ya? Bukan. Rock ya. Berarti kita coba. Ini yang tadi nice solo sih. Gue suka suka. Oke. 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 Langsung kita copy aja. Terus satu lagi. Yang lebih sangar dong atau apa? Nah ini mungkin buat ngelit kali ya channel. Ngelit ya. Tadi yang ini enak. Ini udah nge-boost kali ya? Hah? Ntar, ntar gue kasih satu trik lagi bang. Tentang aja bang. Ada. Oh ini kita cari empat dulu aja bang. Tadi yang itu asik tuh. Yang Love of God. Nah yang bisa. Ternama banget. Ini fitra ya. Coba ke pertama. Pertama ini. Enakan yang tadi. Ini yang lebih bright. Ini. Lebih bright ya. Nah yang atas ini. Yang tadi gue ngomong itu. Dia bisa jadi semacam. Setumul. Jadi ini bisa dijadiin. Contoh. Lo mau up ini ya. Drive ini ya. Entri. Ini yang kita cari. Boosternya disini ya. Coba. Itu lo tinggal ke pad setting nih. Nah bang ya. Ini ya. Ke pad setting sini. Ini nanti lo. Set. Ini control 1. Lo tinggal matiin ya. Gak perlu. Lo mau nyalain ini doang. Ini kan masukin ke pre ya. Pre ya. Disini. Udah lo tinggal close doang. Set. Nah mati dia. Jadi saat lo mau nanti. Sekarang lo main nih. Ini kan. Polos dulu. Polos dulu. Polos dulu. Saat lo mau. Pati busnya. Ini lo tinggal tekan yang control ini. Jadi di dalam satu. Ini di dalam bisa kasih. Oh berarti kalau sekaligus. Kayak delay. Bisa. Diver bisa satu komputer itu ya. Bisa. Dan. Si empat empatnya bisa dijadikan. Oh semua empat yang di atas itu. Empat empat di atas bisa dijadikan. Terus dia asik lebih tinggi. Ya karena. Emang dia buat. Lebih tinggi. Ya supaya lo nginjaknya enak nginjak. Nah ini empat empatnya bisa. Tapi di satu tombol ini kan ada tab delay. Kalau empat empatnya lo mau pake. Tab delaynya lo korbanin. Oke. Iya. Empat empatnya dipake. Iya. Biasa sih satu udah cukup sebenernya ya. Tapi beda-beda kan. Kalau lo mau pake empat empatnya sekaligus. Ya ini satu dikorbanin. Buat ini kan bank ya. Jadinya kalau lo mau pake ininya. Banknya lo harus hold. Oke. Ini bisa kepake. Oke gitu. Temen kita protekin satu dulu aja ya. Ini buat. Review cepat aja dulu ya. Oke udah dapet. Kita langsung save. Nah jadi di. Satu preset lo ini bisa. Kasih satu ini. Oke. Dan cleannya kan ada clean. Kadang lo butuh. Corus ada butuh enggak kan. Iya. Cleannya kita masukin sini aja ya. Oke. Mantep gak? Mantep. Mantep dong. Nah ini tinggal kita pindahin ke modulasinya. Kita close. Nah mati. Coba bang lo. Tanpa corusnya nih. Kalau lo mau corus lo bisa. Jadi ya enggak. Enggak banyak merubah sound lah. Kurang lebih lah. Kalau kadang kita mau bikin preset kesini kan. Terlalu banyak. Iya. Dan juga pasti ada jeda saat kita pencet. Pasti ada jeda sepersekian detik. Iya bener. Iya. Kalau ini kan. Iya. Kalau ini kan lebih. Mantep. Iya. Asik. Aman. Semua. Aman. Bungkus. Ini bungkus. Ini bungkus. Jadi lo tinggal tekan lama. Dia udah jadi. Wah. Jadi wah. Kalau tanpa gue tekan berarti volume. Iya. Simpelnya gitu banget sih. Siap. Siap aman? Aman. Asik udah. Udah. Thank you bang. Tadi ya penjelasannya. Mantap ya. Bang. Tos dulu dong. Supaya gak slek dong. Gokil ya. Berarti bungkus ya bang ya. Bungkus. Bungkus. Oke. Oke. Thank you teman-teman. Bungkus.